Intro Yo hallo para netizen balik lagi sama gue Satria Rizali Pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian perbedaan tambahan stack tiap monster pada skill 1 nesis Yang pertama ada red buff nambahin 8 stack Kedua ada anak ayam gojila nambahin 4 stack Dan ibunya 8 stack Ketiga ada blue buff nambahin 8 stack Keempat ada kodok jungle nambahin 8 stack Kelima ada anak serigala nambahin 4 stack Sedangkan bapaknya 8 stack Kenam ada batu sedang dan mini nambahin 4 stack Yang kecil-kecil lalu batu gede nambahin 8 stack Ketujuh ada scuttler nambahin 8 stack Kedelapan ada minion melee nambahin 4 stack Ranged minion 4 stack Dan juga cannon minion ada 8 stack nambahinnya Kesembilan ada elemental dragon nambahin 8 stack Kesepuluh ada herald nambahin 8 stack Kesebelas ada tower nambahin 8 stack Kedua belas ada champion nambahin 8 stack Ketiga belas ada baron nambahin 8 stack Keempat belas atau keterakhir ada ancient dragon nambahin 8 stack Oke itu semua perbedaan dari setiap monster di wild rift yang bisa di last hit menggunakan skill 1 nesis Kesimpulannya nesis tuh gak perlu last hit monster Seperti herald dragon baron Karena dia fokusnya initiator atau tank Jadi lebih bagus kalau dia zoning musuh Bila teman kita lagi ambil salah satu objektif Kalau misalnya musuhnya masih pada hidup Karena mereka hanya menambah 8 stack kalau di last hit So segitu aja video dari gue Semoga bermanfaat Like kalau dirasa video ini informatif Dislike kalau kalian gak suka Jangan lupa komen video apa selanjutnya yang gue bikin Dan juga subscribe biar gak ketinggalan video wild rift lainnya dari gue Terima kasih Gue Satria Rizali Tetap Udayaan Pintar I'm out I'm out